Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anadis, putar Bandung Raya Malam. Pemirsa masa dari Kesatuan Niaga Seluler yang merupakan gabungan penjual kartu seluler sejauh Barat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Senin Siang. Mereka menuntut dicabutnya aturan Kemenkominfo yang membatasi penggunaan kartu perdana secara mandiri. Masa dari Kesatuan Niaga Seluler Indonesia berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Senin Siang dengan membawa berbagai poster dan spanduk berisikan tuntutan. Masa yang didominasi para penjual kartu seluler menuntut dicabutnya kembali Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo tentang pembatasan penggunaan kartu perdana untuk satu orang atau satu KTP Registrasi. Aturan tersebut hanya memperbolehkan satu orang atau satu KTP memiliki tiga kartu seluler. Masa menilai dengan kebijakan tersebut, para penjual kartu seluler dirugikan akibat turun drastisnya pendapatan atas penjualan kartu perdana. Karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi satu KTP, satu NIC untuk tiga nomor itu akan memberatkan outlet dan para penjual yang pasti ke rakyat. Karena kebiasaan di kita, beli pakai buang, beli pakai buang. Kita setuju dengan registrasi KTP dan KK, cuman pembatasan satu KTP, satu KK itu memberatkan. Pertama di outlet, kompsesnya pasti turun. Yang kedua, masyarakat kita. Masyarakat kita belum terbiasa. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian ini berlangsung damai. Namun, masa mengancam akan terus menggelar aksi serupa jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan.